Pemirsa pada tahun 2021 silam, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari sudah menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 839 sertifikat, namun jumlah ini belum mencapai target. Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Batanghari sudah menyalurkan sebanyak 839 sertifikat di program pendaftaran tanah sistematif lengkap atau PTSL pada 2021. Kepala BPN Batanghari Ade Johari saat dikonfirmasi mengatakan hingga saat ini pihaknya memprioritaskan jatah pada tahun 2021 sebanyak 6057 bidang tanah untuk dibagikan ke masyarakat. Dikatakan Kepala BPN diharapkan target pada 2022 ini yang diberikan pemerintah bisa terserap semua, yakni sebanyak 10 ribu untuk bidang sertifikat. Dirinya mengaku akan melakukan rapat berkaitan dengan penetapan rencana, penetapan lokasi dari seluruh desa yang ada di Batanghari. Sedangkan target pada 2021, kata Ade Johari, memang belum terpenuhi semua dan animo masyarakat menjadi kendala. Selain itu, batas desa di Batanghari yang masih belum jelas. Selain itu, saat ini masyarakat ingin sekali mensertifikatkan tanah, tetapi lebih banyak yang tidak ingin bersertifikat, mereka beralasan ekonomi dan alasan pajak. Dan nanti yang lainnya menyusul, mungkin minggu depan berapa-berapa saya kurang tahu gitu kan, kami prioritaskan supaya perbitan tahun 2021 sebanyak 6057 bidang sertifikat itu dibagikan semuanya. Dan harapan kami di tahun 2022 ini, target yang diberikan pemerintah bisa terserap semua, sebanyak 10 ribu untuk bidang sertifikat. Dan siang ini kami juga baru mau akan rapat terkait dengan penetapan, rencana penetapan lokasi dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Terima kasih telah menonton!